Halo sobat teman-teman motivasi sekalian, kalian tahu gak, Inggris sedang mengalami krisis? Sampai OpenBO berikut penjelasannya buat kalian, Inggris sedang mengalami krisis. Kondisi sulit ini membuat warganya melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Bahkan banyak perempuan yang menjadi penjajah seks untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar tempat tinggal. Biaya hidup mengalami kenaikan. Kaum perempuan di Inggris juga menghadapi masalah dan menjadi penjajah seks untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kata badan amal Beyond the Streets dikutip dari The Guardian. Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023. Mirisnya, mereka yang menjajah seks ini juga kerap kali memberikan potongan harga atau gratis biaya akomodasi penginapan. Hal ini dilakukan untuk mendapat imbalan. Namun hal ini juga seringkali disalahgunakan oleh oknum nakal. Krisis dan tingginya biaya hidup menjadi pendorong. Seks untuk bertahan hidup. Mereka juga saat ini menghadapi eksploitasi yang cukup besar. Masalah ini telah mendapatkan perhatian dari pemerintah Inggris. Sekretaris dalam negeri, Suella Braferman mengungkapkan jika dia sedang mempertimbangkan adanya undang-undang baru untuk melindungi orang yang rentan eksplotasi seks. Juru bicara kementerian dalam negeri Inggris menyebut menjajahkan seks di Inggris sudah masuk rana ilegal berdasarkan UU pelanggaran seksual. Kondisi ekonomi Inggris belakangan dilanda krisis yang cukup parah. Meski begitu, Dana Monetary International atau International Monetary Fund, IMF, memperkirakan bahwa negara itu dapat terbebas dari ancaman resesi pada 2023 ini. Melansir dari Reuters, tanggal 23 Mei tahun 2023, IMF mengatakan bahwa produk domestik bruto, PDB, Inggris diperkirakan dapat tumbuh hingga 0,4 persen pada 2023 ini. Padahal sebelumnya pada April lalu IMF sempat memperkirakan ekonomi Inggris dapat mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen. Kondisi ini berhasil membaik berkat adanya pertumbuhan nilai upah pekerja yang lebih cepat dari biasanya. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, adanya peningkatan di sektor bisnis, serta mulai menurunnya biaya energi yang sebelumnya sempat melonjak tinggi. Meski begitu, negara yang saat ini dipimpin oleh Raja Charles itu belum bisa menarik nafas lega, sebab kondisi ekonomi negara itu masih terbilang lemah. Aktivitas ekonomi telah melambat secara signifikan dari tahun lalu dan angka inflasi masih tinggi menyusul guncangan nilai tukar yang parah akibat Perang Rusia di Ukraina. Dan sampai batas tertentu pasokan tenaga kerja masih kurang akibat pandemi, jelas IMF. Lebih lanjut, IMF memperkirakan inflasi Inggris dapat mengalami penurunan hingga sekitar 5 persen pada akhir tahun ini, dari yang sebelumnya sempat berada di atas 10 persen. Kemudian inflasi diperkirakan dapat turun hingga 2 persen pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Berkat itu, ekonomi negara itu kemungkinan dapat tumbuh sebesar 1 persen pada tahun 2024 dan 2 persen dalam 2 tahun berikutnya. Kemudian kembali ke tingkat pertumbuhan jangka panjang sekitar 1,5 persen per tahun. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik tentang Inggris yang sedang mengalami krisis ekonomi? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami Respek Movie Channel, dan terima kasih banyak.